Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang teori-teori perkembangan. Coba ada yang tahu siapa tokoh di samping ini? Ya, Arnold Louis Gesell. Beliau lahir tahun 1880 dan meninggal tahun 1961. Ia adalah seorang ahli fisiologi dan dokter anak asal Amerika Serikat. Nah, Arnold Gesell ini memiliki sebuah teori yang disebut dengan maturasi. Apa itu maturasi? Maturasi artinya proses menjadi dewasa atau matang. Menurut Salkin, 2010 teori ini mengatakan bahwa perkembangan ontogenesis anak berlangsung dalam urutan tahapan-tahapan yang menyerupai sejarah evolusi perkembangan spesies. Dengan kata lain, ontogeni atau perkembangan individu merupakan cerminan atau ringkasan dari filogeni atau perkembangan spesies. Nah, sehingga Gesell dan rekan-rekannya pun berpendapat bahwa perkembangan manusia itu bergerak maju melalui suatu urutan yang teratur. Dan urutan itu ditentukan oleh sejarah biologi dan evolusi spesies. Nah, selain itu, tingkat laju kemajuan anak dalam melangkah melalui urutan tersebut ditentukan secara individual oleh genotip anak tersebut. Atau latar belakang keturunan anak yang diterima dari nenek moyangnya. Nah, kemudian lingkungan bisa mempengaruhi kecepatan perkembangan anak. Apakah benar? Nah, benar sekali. Seorang anak yang berkembang dengan kecepatan lambat dibandingkan anak-anak pada umumnya tidak bisa diubah dari arah yang sedang ditempuhnya. Sebagaimana pula, anak yang berkembang lebih cepat juga tidak bisa diubah dari arahnya. Sehingga lingkungan memang dapat mempengaruhi kecepatan perkembangan anak. Nah, maka dari itu, Gesell merumuskan ada beberapa prinsip perkembangan, yaitu prinsip arah perkembangan, prinsip jalinan timbal balik, prinsip asimetri fungsional, prinsip maturasi individuasi, dan prinsip fluktuasi teratur.